Artis Fena Melinda akhirnya buka-bukaan mengenai kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya Ferry Irawan. Fena Melinda tak kuasa menahan tangis saat menceritakan insiden KDRT yang terjadi di hotel yang berada di kawasan Kota Kediri pada Minggu 8 Januari 2023 lalu. Dikutip dari wartakotalife.com, Fena Melinda mengakui hingga kini masih merasakan depresi. Terlebih pihaknya sangat mencintai dan menghargai sang suami Ferry Irawan. Kendati demikian Ibunda Ferel Bramasta tersebut turut bersyukur masih bisa bertahan dan dimudahkan dalam mengatasi kasus KDRT tersebut. Fena Melinda juga merasa keselamatannya kala itu atas doa dari kedua orang tuanya. Lebih lanjut ia kembali bersyukur lantaran tak ada keluarga yang menyalahkannya dalam memilih suami seperti Ferry Irawan. Atas kejadian tindakan kekerasan yang kerap dialami, Fena Melinda akan segera melayangkan gugatan cerai kepada Ferry Irawan. Terima kasih telah menonton!